Intro Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Wakil Bupati Polewali Mandar sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Kabupaten Polewali Mandar H.M. Natsir Rahmat Membuka secara resmi perhelatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQIH ke-9 dan Musabah Kokira Atil Kutub atau MQIK II Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Kamis malam 25 Maret 2021 di Masjid Agung Syuhada PK Bata dan Gedung Gabungan Dinas atau Gadis Kegiatan ini bertema Putra Putri Polewali Mandar berkarya di masa pandemi Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, hadir di kesempatan ini Dewan Hakim, Perwakilan Kafilah 16 Kecamatan, Forkopimda, Jajaran Kantor Kementerian Agama atau Kankemenat dan KUA, Bagian Keserasetda, TNI Polri, Satpol PP, Toko Agama, Toko Perempuan, Camat, Kepala Desa dan Undangan lainnya Pelaksanaan STQIH-9 dan MQIK II Tingkat Kabupaten Polewali Mandar tahun ini diikuti 16 kecamatan Terlaksana tanggal 25 sampai 31 Maret 2021 Kecamatan Polewali selah kutuan rumah Ada pun lokasi pelaksanaannya yaitu Masjid Agung Syuhada PK Bata sebagai lokasi utama pembukaan STQIH dan MQIK Masjid Ar-Rahman PK Bata, Masjid Bir Ali Kompleks Kantor Bupati dan Aula Kantor Kemenat Kabupaten Polewali Mandar H.M. Natsir Rahmat pada kesempatan ini mengemukakan Kejahatan keagamaan ini merupakan wujud keinginan kuat untuk membumikan ajaran Al-Quran serta menegakkan syiar Islam untuk memperkokon nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Meski di tengah pandemi saat ini bagi kaum muslimin bahwa Al-Quran merupakan sumber petunjuk dan pedoman hidup yang aktual sepanjang masa berisi nilai luhur universal Dengan demikan STQIH dan kesembilan ini dan menjaga kedua tingkat kaupaten Polemandar tidak semata-mata wahana untuk berlatih dan berlomba membaca Al-Quran tapi untuk menegakkan umat semakin mencintai dan membumikan Al-Quran meningkatkan kesedaran beragama yang lebih hurmanis dan terbuka Muhammad Nawir Esos, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesera Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan STQIH dan MQIH menyebut Kegiatan ini adalah keberpihakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap pendidikan agama Mengingat pandemi COVID-19, maka strategi diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Olehnya itu peserta wajib menggunakan masker baik itu kafilah, dewan hakim dari awal dan akhir Pendaptar sebanyak 340 orang yang batal secara administratif sebanyak 18 orang Sehingga pada masa pandemi ini putra-putri yang berkarya di STQIH ke-9 dan MQIH ke-2 hanya kurang lebih 296 orang Cabang-cabang yang akan dilaksanakan adalah Tilawa anak-anak Tilawa dewasa Habits Satu jus Lima jus Sepuluh jus Dua puluh jus Dan tiga puluh jus Kemudian Tafsir Al-Quran Hapalan 100 hadis Dan 500 hadis Serta Baca kitab kuning Untuk tingkat ula' usha' Usta' Dan uliya' STQIH ini sudah berlangsung Di polom ini sudah Kesembilan berarti sudah 18 tahun Tapi khusus MQK Yaitu Musabah Kakakira Atil Kutub Yaitu Lomba Baca Kitab Kuning Atau Kitab Bundul Itu hanya diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Atau Kementerian Agama Lewat Direktur Pendidikan Dunia Pondok Pesantren Kementerian Agama sangat mengapresiasi Dan berserima kasih pada pemerintah Kabupaten Bolewali Mandar Yang bisa mengkolaborasikan Menggandengkan antara STQI dengan MQK ini Di akhir acara pembukaan Berlangsung serah terima piala bergilir STQI ke-8 Oleh pemerintah kecamatan tutar dan campalagian kepada penyelenggara Tim Wartakom Info SP Bolewali Mandar Bolewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih telah menonton!